Intro Saat bulan puasa tampaknya ada fenomena muncul banyak ragam kuliner Nusantara Seperti pembahasan Gizi Hidup Sehat Plus kali ini Selasi sudah tak asing lagi kan ya guys Nah kalau anda perhatikan dalam olahan es buah biji selasi Kerap menjadi salah satu bahan campuran Potongan buah berwarna segar tampaknya semakin menggugah selera dengan adanya biji selasi Nah biji selasi ternyata bukan hanya sekedar pelengkap sajian saja Ternyata biji selasi dihasilkan dari daun basil ini memiliki sejumlah manfaat Untuk tubuh salah satunya sistem pencernaan kita Nah daripada katanya mending bahas fakta mitasnya yuk di Hidup Sehat Plus kali ini Pemirsa untuk menjadikan kuah atau adonan makanan menjadi lebih kental Masyarakat biasanya menggunakan tepung sebagai salah satu bahan pengental Bagaimana dengan selasi? Katanya biji selasi merupakan pengental makanan alami Benar gak tuh? Jadi jawabannya adalah fakta Selasi itu bisa digunakan sebagai pengental alami karena tingginya serat Tingginya serat yang terdapat dalam selasi berupa pektin dan juga glukomanan itu Dapat digunakan sebagai tikner atau pengental yang dibuat secara alami Sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kue dan juga makanan dalam Pemirsa menurunkan berat badan butuh perjuangan yang keras ya Mengonsumsi makanan sehat tinggi serat seperti buah dan juga sayur Dan diimbangi olahraga rutin merupakan cara yang harus dilakukan Bener gak ya kalau selasi juga bisa membantu menurunkan berat badan? Itu fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta Selasi dapat membantu untuk orang yang melakukan penurunan berat badan atau yang sedang berdiet Karena selasi itu tinggi serat Dia mengandung pektin dan glukomanan yang sangat tinggi Sehingga selasi itu dapat digunakan sebagai makanan selingan atau snack time Apabila menggunakan selasi untuk makanan pendamping atau snack time Itu dapat membuat perut itu terasa lebih kenyang lebih lama Sehingga dapat menurunkan kalori pada orang yang ingin berdiet Pemirsa menu berbuka apa yang sudah Anda siapkan Gorengan dan es buah seringkali menjadi menu utama Tapi hati-hati konsumsi gorengan dan juga es yang menyebabkan sakit tenggorokan lho Karena katanya pedas dan makanan yang digoreng ternyata menjadi faktor penyebab panas dalam Tapi benar gak ya dengan mengonsumsi selasi bisa ampuh merendahkan panas dalam? Itu jawabannya adalah fakta Selasi itu mengandung omega 3 yang cukup tinggi khususnya adalah ala atau alfa lipoic acid Dalam kira-kira 1 sendok makan selasi yang memiliki berat kurang lebih 15 gram Itu mengandung ala sebesar 1,2 gram Sehingga kita tahu potensi omega 3 untuk menurunkan radang Atau mengurangi terjadinya inflamasi dalam tubuh itu sangat baik Sehingga apabila mengonsumsi selasi dalam waktu yang rutin Itu bisa menurunkan, berpotensi untuk menurunkan panas dalam Memiliki tubuh yang sehat, siapa sih yang gak mau apalagi terhindar dari penyakit serius Seperti jantung, diabetes, dan kolesterol Makanya yuk kita ubah pola hidup dengan rutin berolahraga Dan juga menghindari makanan yang berlemak serta kolesterol tinggi Seperti jeruan dan juga daging sapi Nah tapi fakta tomitas ya Kalau katanya selasi dapat menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan juga kolesterol Jadi jawabannya adalah fakta Selasi itu mengandung tinggi serat Sehingga apabila kita mengonsumsi selasi secara teratur Dapat meningkatkan asupan serat kita dalam harian Dan dapat membuat gula darah dalam darah itu lebih stabil Karena peran dari serat itu Sehingga baik untuk penderita kencing manis Selain itu selasi juga mengandung omega 3 dan juga antioksidan Sehingga dia dapat menurunkan radikal bebas dalam darah Dan juga berpotensi untuk menurunkan resiko penyakit jantung Akan tetapi pengkonsumsinya jangan dicampur dengan komanis atau gula Ada lagi nih pepirsa Katanya kalau rutin mengonsumsi selasi dapat menjaga kesehatan pencernaan Betul gak ya? Jadi jawabannya adalah fakta Kita tahu bahwa selasi mengandung serat yang tinggi Khususnya adalah pektin dan juga glukomanan Apabila mengkonsumsi selasi secara rutin Dapat meningkatkan asupan serat harian kita Sehingga dengan meningkatnya asupan serat harian kita Dapat juga memperbaiki flora usus normal Mikrobiota, bakteri baik yang hidup dalam serat pencernaan Dan juga dapat memperlancar buang air Pemirsa kalau Anda memiliki riwayat darah rendah Nah ada baiknya Anda menghindari makanan yang dapat mengganggu proses penyerapan zat besi di dalam tubuh Salah satunya adalah selasi Karena katanya selasi tak baik dikonsumsi oleh penderita darah rendah atau anemia Fakta atau mitos ya? Jadi jawabannya adalah mitos Selain serat, selasi itu mengandung mineral yang sangat tinggi Khususnya adalah zat besi Kita tahu bahwa zat besi itu salah satu bahan bakar membentuk dari sel darah merah Justru pada orang yang menderita anemia atau kekurangan darah Itu disarankan untuk mengkonsumsi selasi Tujuannya supaya mendapatkan zat besi yang baik dari selasi Nah pemirsa sudah jelaskan mana fakta dan juga mitos dari biji selasi Supaya dapat manfaat dari mengkonsumsi biji selasi Yuk simak tips dari Dr. Christopher Adrian berikut ini Berikut adalah tips untuk mengkonsumsi selasi Yang pertama selasi itu harus dilarutkan dalam air Satu sendok selasi itu dapat dilarutkan kurang lebih 250 ml air Yang kedua adalah selasi dapat digunakan sebagai cemilan Dapat digunakan bersamaan dengan es buah Ataupun juga dengan es krim Untuk mendapatkan sumber serat yang lebih baik dari makanan selingan tersebut Lalu yang ketiga Penambahan pemanis buatan atau gula jangan berlebihan pada selasi Karena dapat meningkatkan asupan kalori Khususnya untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan Terima kasih telah menonton!